Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zara Marsyah dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Selasa 17 Mei 2022 Kuarcap Kota Bogor bidang Kominfo mengadakan pelatihan pembuatan website yang dipimpin oleh KAD yang berlokasi di sekolah Dian Harapan Bogor dan kegiatan tersebut diikuti oleh 50 anak pramuka penggalang dan penegak Sekuaran Bogor Tengah dan diikuti oleh DKR dan Jalan Garuda Sementara itu di kantor sekretariat Kuarcap Kota Bogor telah diadakan kegiatan rapat binang muda yang dibuka langsung oleh kandang selaku koordinator acara Kegiatan rapat ini mendiskusikan tentang kegiatan jamnas, kegiatan prasiaga, akorsaka, pesta siaga, persari, persiapan seleksi Pramuka Garuda Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Zara dari TV Pramuka melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai Ketua Kuaran Bogor Barat pada hari ini Alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan daripada pelaksanaan hal-hal di Kuaran Bogor Barat Tentunya ini merupakan kegiatan-kegiatan dari Kuaran Bogor Barat yang sudah diprogramkan yaitu kegiatan Binawasa Tentunya Binawasa ini sudah dijadwalkan ada kegiatan yang namanya hal-hal dihalal Dan Alhamdulillah pada hari ini tanggal 20 Mei 2022 sedang dilaksanakan kegiatan hal-hal dihalal dan Alhamdulillah dihadiri oleh Kak Kuarcap yang diwakili oleh Kak Arudi sebagai Waka Sarpras Kuarcap Kota Bogor dan tentunya pada hari ini juga dihadiri oleh unsur dari Mabiran Kuaran Bogor Barat ada Ketua MOI ada Kepala Puskesmas ada Kepala KUA Kuaran Kecepatan Bogor Barat dan seluruh Mabilur yang ada di Kecamatan Bogor hadir tentunya dalam rangka silaturahim antara Mabiran dan Kuaran Bogor Barat dan Alhamdulillah diakhiri dengan tausia penguatan daripada hal-hal dihalal yang ada di Kuaran Bogor Barat Kak, ini gimana nih acara yang sudah diwencanakan hari ini sesuai dengan rencana Alhamdulillah malah acara hari ini bisa terlaksana dengan baik dan Alhamdulillah berkat bantuan dari Waka Bina Muda dan support dari semua Waka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 25 dan 26 untuk TC Jamnas itu kita bisa sosialisasikan di sini di Hotel Pajajaran rencana kelanjutan kegiatannya apa? kegiatannya kita akan melaksanakan TC di SD Cimah Parlima pada tanggal 25 dan 26 dan Mei Juni akan dilaksanakan nanti dan kemudian untuk kepanitiaan Alhamdulillah kita sudah susun akan mencakup semua komisi komisi di Kuarcap Kota Bogor akan kita libatkan dalam kegiatan TC tersebut karena ini kegiatannya bukan kegiatan Bina Muda juga tetapi kegiatan Kuarcap dan kegiatan nanti akan membawa kegiatan nasional harapan kakak di TC ini apa kakak? harapan saya secara pribadi atau Waka dan kami dari Bina Muda setelah TC ini anak-anak bisa menerapkan apa yang mereka dapatkan di TC itu di Jamnas Kelak karena kalau kak Wali gimana kak? hari ini ada kegiat apa nih kak? Alhamdulillah hari ini halus 4-8-8 atau kegiatan donor darah dan sekaligus silaturahing juga dengan kata tapi ini untuk umum darah dan walaupun kita bisa sampai siang ini sudah kebutuhan ya kemudian sesuai dengan target dan insya Allah mereka bisa bantu TMI untuk bisa mencapai stok darah di Kota Bogor jadi hari ini kita kumpul judulnya halal bihalal dengan gerakan kooperasi dan Alhamdulillah Pak Wakil Wali Kota Kang Deddy bisa hadir untuk menyaksikan begitu semangatnya gerakan kooperasi bermimpi untuk mewujudkan kooperasi sebagai wadah ekonomi kerayatan di Kota Bogor nah halal bihalal ini ya tentu bagi kami di kooperasi di Deko Pindah bukan sekedar untuk silaturahim dan juga bersalaman menambah wawasan tentang pengolahan teknis pengolahan kooperasi secara digital jadi ke depan kita bermimpi di Kota Bogor bisa memanfaatkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu digitalisasi kooperasi oleh karena itu kami bergandeng tangan dengan PT Sakti yang Alhamdulillah masih anak-anak muda milenial yang punya kemampuan lebih di bidang IT mampu membuat sebuah aplikasi kaitan dengan pengelolaan kooperasi secara digital dari mulai awal jurnal transaksi sampai dengan ujung terhitungnya SHU dalam sebuah kooperasi jadi tadi banyak antusias dari seluruh kooperasi ingin memanfaatkan tapi juga apa mungkin termasuk terkait dengan pelatihan SDM dan Alhamdulillah kita sudah sepakat dengan PT Sakti semua kooperasi-kooperasi yang berkeinginan memanfaatkan aplikasi ini nanti bisa langsung berhubungan dengan reko pindah kita akan coba fasilitasi tidak ada reko pindah untuk mencari keuntungan kami sesuai dengan misinya adalah sebagai wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi keuntungan 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 tanah sarayal dan sekarang penjabat menjadi anggota Dewan Kerja Kota Bogor setelah dilantik menjadi Dewan Kerja ini rencana kakak apa rencananya bakal lebih giat lagi untuk kegiatan disitu mencari banyak pengalaman juga diadakan kegiatan pelantikan Saka Bayangkara Polresta Bogor Kota pada hari Sabtu dan Minggu kemarin bertempat di Cidokom Rumpin Kabupaten Bogor kegiatan ini dibuka langsung oleh Kasat Bin Mas selaku pimpinan Saka Bayangkara Kompol Haji Komarudin mewakili Kapolresta Bogor Kota selaku Kak Mabi Saka Bayangkara dan kegiatan ini pula dipimpin oleh Kak Ibtu Etik Kusna ini dan dibantu Kak Aida Heri dan rekan-rekan lainnya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menunjuk Kota Bogor menjadi tuan rumah bimbingan teknis gugus depan ramah lingkungan tingkat nasional regional 2 yang akan diselenggarakan 4 sampai tanggal 8 Juni tahun 2022 salah satu rangkaian hari lingkungan hidup sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni ini terus dimatangkan panitia yang berasal dari Kuarnas dan Kuarkap Pramuka Kota Bogor kegiatan ini akan diikuti sebanyak 80 peserta yang berasal dari Jawa Bali dan Nusa Tenggara kecuali Jawa Timur yang merupakan pembina gudep masing-masing daerah peserta akan mengikuti BIMTEK di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar oke teman-teman TV Permuka cukup sampai disini salam permuka kali ini saya Zahra Marsya pamit undur diri salam permuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati